Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah PC yang saya surigai power supply nya rusak nih PC ini kan kemarin udah saya betulin ya di video saya yang sebelumnya saya kasih pasta pendingin dan suhunya udah mulai turun tapi sekarang dia kumat lagi jadi sekarang saya mau pastikan emang pastikan mau coba ya sih pastikan power supply nya nih masih dalam keadaan baik apa enggak Kenapa kok tegangannya tiba-tiba ngedrop begitu ya Kenapa kok seberan sumsi tegangannya ngedrop karena tiba-tiba seperti kehilangan daya gitu loh teman-teman tiba-tiba mati terus hidup lagi seperti elko yang tiba-tiba short terus dia ngecas lagi kayak gitu jadi langsung aja ya kita bongkar empat buah skrup yang ada di sini kebetulan power supply nya masih segel ini kan asli rakitan pabrik bukan power supply custom yang kita beli yang untuk rakitan itu gitu memang PC nya seolah-olah PC rakitan pada bukan ini asli pabrikan dapat buah skrup di sini dan ini masih segel kita bisa ngelihat disitu ada segelnya yang ini ya segelnya belum kebuka sama sekali nih Oke jangan lupa kita harus cabut dulu dari arus listrik 20V ya supaya kita nggak kesetrum ini sudutnya agak nggak ngenakin untuk ngambil ngambil ini dengan ambil power supply nya jadi saya langsung copot aja tanpa saya rekam ya ini dia power supply nya kita mau cek fisik ya kita mau cek fisik komponennya ada yang rusak kira-kira komponennya saya curiga banget sama elko sih kita akan ke paling gampang dicek satu yang kedua bentar bentar ya gampang dicek yang kedua tuh sparepot nya gampang dicari teman-teman saya ralot ya kalau misalnya tadi saya bilang power supply nya ini pernah belum pernah di service tapi begitu saya buka ternyata segelnya ada pada sobek semua teman-teman ini udah sobek ini udah udah pernah di service ternyata walau 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 okelah nggak papa namanya juga beli secondnya nggak begitu langsung kita bongkar deh kita bongkar dari sini ampun selamat menikmati oke kita amati dulu ya bagian yang mencurigakan mana kira-kira yang mencurigakan saya gak ngeliat ada elko yang berlindung loh disini elko nya bagus semua sebenarnya kalau saya ganti elko saya kalau ganti saya ganti semua elko nya saya pastikan gak ada perubahan bagus semua tapi kalau bagus semua kenapa dibongkar ya pasti ada bekas bekas servisan kalau pernah dibongkar coba kita lihat ya kita buka dulu PCB nya ok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus ini induktornya udah pernah dilepas posisinya udah gak kayak aslinya terus ada buka solderannya gede banget kemungkinan elko yang rusak di tempat yang sama ya kita cek dulu deh ya ini dia elko yang saya curigai rusak tadi berukuran 16 volt 470 mikro farad karena komponen tester gak ready jadi gak bisa saya cek ini ada dioda SFR16S20T dioda ini dioda kaki 3 jadi kaki nomor 1 dan nomor 3 ini adalah kaki yang sama maksud itu sama-sama anoda dan yang tengah adalah katoda jadi katodanya itu digabung anodanya dipisah kayak gitu teman-teman jadi kita tes dulu ya ini diodanya fokusnya di kaki yang tengah kaki yang tengah ini kita kasih probe hitam misalnya jadi kita cek muncul angka berapa 430 terus kaki nomor 3 oke sama sekarang coba kita balik ya sama kayak ngecek dioda pada umumnya jadi yang tengah kita kasih probe hitam atau negatif nah muncul angka 430 seperti itu yang sebelah kanan nomor 3 gitu juga muncul angka 430 diodanya ini rusak tuh aturan dioda gak boleh kalau diukur tuh bolak-balik ada angkanya kayak gini ya kok gak ada tadi kok ada 430 sekarang saya tertengah ya merahnya rupanya tadi gak saya balik ya diodanya gak rusak sekarang sekarang ini probe merah saya taruh di kaki nomor 2 kaki nomor 3 saya kasih probe hitam gak muncul angka ya sekarang berub hitam saya taruh di kaki nomor 2 yang probe merah saya tempelin di kaki nomor 1 muncul angka 430 sekarang saya tempelin di kaki nomor 3 probe merahnya muncul angka 430 kalau dibalik gak muncul angka oke masih bagus ada 2 komponen lagi disini tipenya adalah SBD-16C selanjutnya ada komponen bertipe SBD-16C saya gak tau ini komponen apa entah mosfet entah dioda karena saya cari gak ada yang sama persis di internet teman-teman jadi ya kita cara mengetahui kerusakan atau tidaknya pakai cara seperti ini kita arahkan ke skala dioda di avameter kita terus kita bakal lihat karakter antara kedua komponen ini misalnya yang di tengah kita kasih negatif probe hitam ya terus di kaki nomor 1 kita kasih probe merah kita lihat berapa angkanya 159 sekarang kita pindahin yang probe merah ke kaki nomor 3 159 antara kaki nomor 1 dan kaki nomor 3 sama ya angkanya sekarang coba kita balik gak keluar angkanya kita lihat yang satu lagi oke 163 kita pindahin ke kaki nomor 3 163 oke sekarang coba kita balik probe merah di kaki nomor 2 dan probe hitam di kaki nomor 1 dan nomor 3 gak ada angka bisa kita berasumsi komponen ini masih dalam keadaan bagus dioda kaki 3 yang kita curigai yang saya curigai rusak tadi ternyata juga masih dalam keadaan bagus tuh 433 433 oke kita balik gak muncul angka sama sekali dan kecurigaan terakhir ya terletak pada elko ini 16 volt 470 mikro farad saya ganti dulu deh ya elko nya udah saya ganti sama yang baru 14 14 16 16 volt 470 mikro farad sekarang udah saya jumper di kabel warna hitam dan warna hijau sekarang kita tes tegangannya teman-teman kita colokin karna istri 220 volt bismillah oke kayaknya jamperannya kurang bagus nih gak connect oke sekarang kita tes tegangannya ya ground di warna hitam jamperannya gak bagus jamperannya gak bagus saya benerin jamperannya dulu di bawah ini gak bagus coba saya jamper di atas aja ya saya pake pin yang kecil banget kayak gini biasanya biasanya pake kabel yang gak gede sih cuman kabel yang gede saya cari kok gak ada akhirnya pake kabel yang kecil banget kayak gini longgar saya cari kabel lain kita tes lagi ya kita tes lagi ya oke hidup teman-teman kita lihat di setiap tegangannya terukur berapa volt kabel warna hitam itu brown sekarang kita cek kabel warna oranye eh salah kan 3,6 volt yang kuning 12,2 yang ungu 5,2 abu-abu 5,3 yang warna merah 5,2 udah itu aja sih cuman itu kok tegangannya biasanya kan tegangannya tuh fix ya kalau 5 volt tuh 5 volt yang 3,3 volt tuh 3,3 bukan 3,4 yang 12 volt tuh biasanya 12,0 tapi ini agak ada selisih dikit gitu ya wajar gak apa-apa gitu warna merah 5,2 oke kipasnya hidup ya kipasnya juga hidup sekarang dia mati sekarang saya hidupkan tuh seperti normal oh iya tapi kita belum cek tegangan minusnya loh teman-teman tegangan minus tegangan minusnya di kaki nomor berapa ya wuh disini ada tulisannya Pentium 4 recommended waduh Pentium 4 ini aja udah pake Core i3 gitu ya kentang sih Core i3 Core i3 wuh Core i3 kita ganti guys kita cek ini deh tegangan disini ini kabel yang untuk ke harddisk 5,1 12,0 nah ini tegangannya fix 12,0 yang ke fan ini ke fan ini ke microprocessor eh ke fan microprocessor saya ingat saya atau kalau salah revisi lah 12,0 fix ya 12,0 cuman yang panjang ini kok tadi beda ya oh sekarang udah sama 12,0 oke kalau gitu tinggal kita pasang aja lagi ke pc nya terus kita coba berhasil apa enggak dan hasilnya sama aja begitu udah dikasih beban motherboard dan lain-lain tiba-tiba dia mati lagi teman-teman tuh kan gara-gara sering mati akhirnya preparing automatic repair tuh kayaknya harus ganti power supply sama aja gak berhasil power supply nya udah cacat gitu meskipun tegangannya muncul seperti yang tadi saya ukur tapi itu cacat jadi harus diganti power supply nya satu unit satu unit terima kasih teman-teman yang menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye-bye 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 selamat menikmati